Soalnya dia yakin sama aku, jadi aku yakin dia. Dia baik, dia yang bertanggung jawab. Sempet sih waktu itu, tapi kayaknya lucu aja kalau misalnya nanti udah nikah, terus udah akat gitu ya, terus resepsi besok-besok takutnya malah mager gitu kan. Aduh, ntar deh, ntar deh. Jadi akhirnya udah dia bablasin capek-capek sekalian. Tapi ya memang kita sharpin banget, kita kecilin banget, bener-bener intimate aja gitu. Makan malam, intimate, makan malam bareng. Beda usia yang jauh, Ujangan seperti apa sih? Apa? Ada Ujangan nggak sih dari orang tua, kan beda usia yang jauh? Enggak ada ya? Enggak ada sih Ujangan, ya mungkin papa... Saling mengerti aja. Iya, saling mengerti. Paling Ujangan standar sih, karena papa juga udah cukup kenal baik Oci, dan keluarga Oci juga udah cukup kenal baik aku. Kenalnya kita di Bali, makanya ada rencana, kalau misalnya waktu dan tempat memungkinkan, kita pengen pergi ke tempat pertama kali kita kenal lagi setelah kita menikah. Tapi ya kita lihat kondisinya, suasananya, kalau memungkinkan, tapi kalau nggak memungkinkan, ya udahlah, kita ke puncak aja ya naik mobil. Kita puncak ya naik sepeda. Terus ya, sampai akhirnya 4 tahun ini berjalan cukup menyenangkan, ada manisnya, ada pahitnya, yaitu perjalanannya sampai akhirnya kita ketemu di meja akan. Kalau kerjaan sih, dari kemarin juga ada, cuma memang bener-bener kita nggak ngambil dulu, karena tanggung banget. Nggak mau nyusahin teman-teman di produksi, kalau tiba-tiba kita lagi syuting, harus persiapan fitting, harus persiapan ABCD 5 dasar, dan sampai akhirnya syutingnya terbang kalai gitu. Jadi akhirnya kita sepakat, kita nggak ngambil program dulu, sampai dengan akhir tahun. Nah lewat tahun baru, kita hajar lagi. Jadi kalau misalnya untuk masalah jalan-jalan liburan, sesempatnya aja sih, kayaknya sekarang bukan momen yang baik lah untuk kita liburan. Jadi ya, kita do something fun di Jakarta. Sosoknya, soalnya dia yakin sama aku, jadi aku yakin sama aku. Dia baik yang bertanggung jawab. yang bertanggung jawab. Buat aku, Oci, mungkin bisa menjadi pendamping aku, untuk lebih sukses nanti, untuk ngurus aku. Dan yang paling penting, dia juga care dan sayang sama keluarga aku. Itu paling penting. Karena mau gimana pun juga, tetap besar dari keluarga, pasangan kita harus flock dengan keluarga kita. Anak pertama pengennya laki-perempuan? Kalo gue laki pasti. Kalo gue laki pasti. Rumpuan lah. Waktunya. Target berapa mungkin? Tadi kata si MC-nya. 11. Dibanting, kendi, jumlah pecahan itu identik jumlah anak. Pecahan gue sebelas cuy. Pecahan gue sebelas. Kalo gue suka bola, bela diri, karate dan segala macem. Jadi gue rasa kayaknya lucu banget ya, baru 6 tahun udah masuk karate, main less bola, bisa dipakein jazz. Kalo Oci udah so pasif, pasti dibiliin perintilan-perintilan perempuan. Buat temen-temen yang jelas, aku dan Oci, terima kasih banget temen-temen, mau nungguin kita disini, menjadi saksi hidup. Ini salah satu momen terpenting dalam hidup aku dan Oci. Makasih banget buat temen-temen doanya. Semoga didoakan. Temen-temen semua juga diberi kesehatan. Pemirsa yang di rumah diberi kesehatan. Dan doakan kita semoga bahagia selalu, sehat dan cepet-cepet ngomongan. Amin. Sub indo by broth3rmax